Itu tadi adalah video pertandingan Timnas Indonesia U17 beberapa waktu yang lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia U17 bisa tampil bagus seperti contoh video cuplikan di awal tadi ketika nanti menghadapi India U17 di lagauji coba FIFA Matchday 2024. Dan dalam cuplikan video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia U17 mampu menang dengan skor 4-0 atas India U17 asalkan, permainannya konsisten bagus dan sportif dalam sisi pertahanan maupun dalam skema menyerang. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi, bagaimana Timnas Indonesia U17 bermain sangat cantik, tentu dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan yang akurat. Dan terkadang lakukan umpan crossing efektif. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus. Karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, laga Timnas Indonesia U17 dijadwalkan pada besok minggu, 25 Agustus 2024. Dan laga ini akan disiarkan langsung Indosiar dan video, dan pastinya bukan di channel Youtube ini karena larangan hak cipta. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil dan skor akhir bisa kalian lihat di thumbnail video ini. Di sis lain, pemain Timnas Indonesia U17, Daniel Alfredo, berapi-api menatap laga melawan Timnas India U17. Dia memastikan kemenangan jadi target timnya dalam laga uji coba itu. Ya, Timnas Indonesia U17 akan melawan India dalam laga uji coba yang digelar di Bali, pada 25 dan 27 Agustus 2024. Uji coba itu sebagai rangkaian pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia U17 di sana. Daniel Alfredo mengatakan Timnas Indonesia U17 akan berusaha menampilkan permainan terbaik dalam laga nanti, meskipun sekadar uji coba. Tentunya, kemenangan akan menjadi target utama tim Asuhan Nova Arianto itu. Melawan India, saya dan teman-teman berharap bisa bermain bagus, kompak, dan menang, kata Daniel Alfredo, dilansir dari laman PSSI, Kamis, 22 Agustus 2024. Menurutnya, Timnas Indonesia U17 terus mengalami perkembangan positif selama TC. Hal itu ditandai pola latihan sudah berganti dari fisik dan kini fokus taktikal. Kemarin satu minggu kita berada di Pantai Purnama, kita lebih mengembangkan di fisik, game, dan berbagai macam materi latihan fisik. Setelah itu, kita pindah ke lapangan Trisakti untuk mengembangkan taktikal, ujar Daniel. Daniel Alfredo berharap TC itu dapat berbuah manis untuk Timnas Indonesia U17 dengan lolos keputaran final Piala Asia U17 2025. Tentunya, timnya akan fokus dalam laga-kelaga yang akan dimainkan nanti. Harapannya, dengan TC ini, kita bisa lolos ke Piala Asia U17, tutup Daniel. Terima kasih telah menonton!